Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari teman-teman semua kembali lagi bersama Ari Sembako Sering-sering mengenai usaha warung sembako, ide usaha kecil-kecilan, ide usaha modal minim dan juga ide usaha modal pas-pasan Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita teman-teman ya Dan sebelum ke pembahasan kali ini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah menonton video-video Ari Sembako, yang sudah dukung channel Ari Sembako, yang sudah support channel Ari Sembako Dikarenakan pada hari ini ya teman-teman ya ini saya membuat videonya ini malam ini teman-teman ya Rabu malam kamis Ini sesudah tutup teman-teman jadi toko saya ini sudah tutup Jadi di hari Rabu ini tadi kurang lebih itu jam jam 3 kalau nggak jam 2 ya Jadi saya mendapatkan email bahwasannya channel Ari Sembako ini sudah mencapai 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang Dan juga ada persyaratan-persyaratan lainnya itu teman-teman ya Seperti lakukan 2 langkah aktifkan Banyaklah teman-teman ya Jadi ada 4 kalau nggak salah itu sudah centang iju semua teman-teman ya Alhamdulillah sudah dipersetujui lah langsung saya daftarkan Saya ikutin untuk dari arahan dari Youtube-nya lah Yang kemarin saya buat video ya teman-teman ya tentang monetisasi channel ya teman-teman ya Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah dukung yang sudah support channel Ari Sembako Mudah-mudahan Allah SWT yang membalas kebaikan teman-teman semua Dan di pembahasan kali ini teman-teman Jadi saya akan menjawab Salah satu pertanyaan dari penonton video-video saya Itu atas nama Kak Isawati Jadi beliau ini menanyakan tentang Berapa sewa toko Per satu tahun Yang saya tempatin Yang saya buat video ini ya teman-teman ya Di sini tempatnya Di Jakarta Selatan, Cipete Utara Untuk selengkapnya pertanyaan dari Kak Isawati Teman-teman bisa cek di sini Jadi ini pertanyaan dari Kak Isawati ya teman-teman ya Jadi beliau ini menanyakan tentang Harga sewa Kiosk Kiosk yang Atau harga sewa kontrak Toko saya ini Per satu tahun itu berapa Jadi Untuk Saat ini Kak Isawati dan teman-teman semua Sewa Kontrakan saya di sini Itu Sekarang 2022 ini Mencapai nominal 18 juta rupiah Per satu tahun Jadi Pas waktu awal-awalnya Saya masuk Itu pada tahun 2009 Saya masuk di Cipete ini Itu Kurang lebih 10 juta 500 Teman-teman Untuk per Satu tahun Dan tentunya Setiap tahun naik teman-teman Setiap tahun itu Naik satu juta Satu juta Satu juta Dan Pas waktu kemarin Ada Covid itu Corona itu Kompolan randa Mempesona itu Jadi Saya meminta Keringanan lah Karena kan Di tahun-tahun sebelumnya Kan sudah naik ya Dan tentunya Ya memang Kebijakan Dari yang Mempunyai kontrakan ya Teman-teman Ya mau dipatuh harga Berapapun Untuk Tapi kan Saya sudah Kenal lumayan Akrab Teman-teman ya Jadi saya meminta Keringanan Untuk Sewa Kontrakan Yang saya tempatin ini Yang Saya Buat buka Usaha toko sembako ini Dikarenakan Pas Covid itu Benar-benar Harga Jual itu Benar-benar Tidak seperti Biasa teman-teman ya Jadi pelanggan-pelanggan Saya itu Ada yang Tutup Ada yang pulang kampung Jadi ya Amburadul lah Teman-teman ya Jadi Tidak seperti Hari-hari Biasalah Sebelum Ada corona Tentunya Perbedaannya Sungguh Lumayan Jauh sekali Teman-teman Dibandingkan Dengan Omset Sebelum ada Covid Dan juga Pas ada Covid itu Tentunya Aduh Dari Saya sebagai Pedagang ini Goyang teman-teman ya Tentunya Dikarenakan Penjualan Menurun Jadi Tentunya Pelanggan-pelanggan kita itu Berkurang Tentunya untuk Masukan Berkurang juga Teman-teman ya Jadi Saya meminta Keringanan Kepada Sang pemilik Rumah ini Dulunya ini Rumah teman-teman ya Rumah biasa Kontrakan biasa Jadi Awal mulai itu Bukan Bukan Setelan Warung Atau Bukan Setelan Kiosk Jadi ini Dulu memang Rumah Rumah Tempat tinggal Jadi Dapat Kontrakan Disini Minta Ijin Buat Buka Usaha Toko Sembako Alhamdulillah Bisa Dan Akhirnya Sampai Sekarang Teman-teman Alhamdulillah Saya Masih Bertahan Disini Dan Doakan Saja Teman-teman Usaha Saya Bisa Terus Berkembang Dan Berjalan Meskipun Dengan Stok Yang Minim Yang Penting Bisa Bayar Kontrakan Bayar Listrik Dan Kalau Ada Sisanya Kira-kira Seperti Itu Jadi Saya Sistemkan Seperti Ini Kak Isawat Untuk Per Satu Tahun Itu 18 Juta Berarti Satu Hari Saya Matikan Untuk Membayar Uang Kontrakan Itu Kisaran 50 Ribu Jadi Itu Tidak Saya Otak Adik Walaupun Saya Ambil Uang Yang Satu Hari Itu Saya Kumpulkan 50 Ribu Saya Catat Jadi Ada Perhitungannya Jadi Sudah Terkumpul Uang 3 Juta Saya Ambil Buat Belanja Siangnya Atau Paginya Antara Malam Atau Besok Pagi Baru Saya Kembalikan Untuk Uang Yang Khusus Kontrakan Dan Untuk Listriknya Ini Kemarin Baru Bayar Jadi Kemarin Pada Tanggal 20 Teman Teman Ya Mepet Saya Membayarnya Dikarenakan Buat Belanja Dulu Teman Teman Jadi Untuk Uang Listrik Kemarin Saya Habis Untuk Listriknya Saja Itu 275 Dan Untuk Pumpnya Kisaran 70 Karena Disini Saya Menggunakan Airnya Itu Pump Palija Jadi Tidak Tidak Dari Jet Pump Atau Dari Sumur Bor Jadi Ini Listrik Sama Air Itu Bayarnya Masing Jadi Kalau Gabungkan 275 Ditambahkan 70 Ribuan Kira Kira Untuk Airnya Itu Kisaran 345 Kita Pikir Gampang 350 350 Ditambahkan Kontrakan Kalau Kita Itung Bulanan 1.5 juta 1.5 juta Per 1 Bulan Karena 1 tahun 18 juta Berarti 18 juta Bagi 12 bulan Jatuhnya 1 juta Setengah Jadi 1 juta Setengah Kita Tambahkan Untuk Air Sama Listrik Itu 350 Ditambahkan 1.500 Berarti 1.850 Itu Untuk Pengeluaran 1 Bulan Kira-kira Segitu Untuk Kisawati Dan Teman-teman Semua Ini Sekedar Sharing Saja Teman-teman Ini Real Yang Saya Alami Disini Yang Saya Jalanin Disini Bahkan Pengeluaran Dari Saya Bisa Lebih Dari Itu Karena Tentunya Ada Arisan Keluarga Ada Kebutuhan Kebutuhan Lain Untuk Angsuran Angsuran Lain Tentunya Tidak Usah Saya Omongkan Tentunya Kalau Dipikir-pikir Bisa Melebihi Dari 1.850.000 Untuk Pengeluaran Saya Per Satu Bulan Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Bisa Teman-teman Ini Sekedar Sharing Saja Ya Teman-teman Ya Kalau Untuk Listrik Kalau Untuk Listrik Sebenarnya Sudah Pernah Saya Bahas Untuk Listrik Dan Juga Air Ini Saya Ringkes Teman-teman Jadi Selengan Itu Saya Ada Dua Jadi Satu Buat Kontrakan Satu Buat Listrik Dan Ini Sudah Saya Siapkan Kalkulator Untuk Kalkulasi Hitung-hitung Berapa Untuk Pengeluaran Listrik Berapa Untuk Pengeluaran Bayar Kontrakan Jadi Rp350.000 Dibagi Rp30.000 Itu Untuk Listrik Ya Teman-teman Itu Saya Nabung Untuk Per Satu Harinya Itu Rp12.000 Untuk Listrik Rp12.000 Dikalikan Satu Bulan Kan Kurang Lebih Rp360.000 Kadang Listrik Itu Naik Turun Kadang Turun Rp255.000 Kadang Rp260.000 Kalau Kemarin Itu Naik Kemarin Itu Rp275.000 Kalau Nggak Salah Disini Saya Wad Rp1300.000 Untuk Fasilitas Penggunaannya Itu Ada TV Terus Kulkas Pendingin Untuk Mesin Cucinya Mesin Cucinya Lagi Ngadet Ini Sudah Saya Tidak Pakai Sudah Kisaran 3 Bulan Ini Karena Dinamonya Itu Kebakar Teman-teman Sama Lampu Lampunya Pilip Ini Teman-teman Saya Menggunakan Untuk Listrik Tidak Bisa Dipatokkan Teman-teman Sama Air Itu Naik Turun Cuman Untuk Khusus Listrik Sama Air Itu Saya Tabung Satu Harinya Rp12.000 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 Kita Kalikan Satu Bulan 360 Seumpahnya Sisa Saya Tetap Saya Taruh Disitu Untuk Menutupin Kekurangan Bulan Yang Akan Datang Kira-kira Seperti Itu Dan Untuk Kontrakannya Saya Menumbuhnya Tetap Rp50.000 Saya Tabung Rp50.000 Dikalikan Satu Bulan Satu Juta Setengahan Itu Yang Sering Saya Gunakan Yaitu Uang Untuk Membayar Kontrakan Itu Saya Putarkan Terus Saya Ambil Sudah Ada Rp2.000 Saya Ambil Rp3.000 Saya Ambil Buat Belanja Cuma Saya Catat Mengambil Uang Untuk Membayar Kontrakan Sekian Jadi Harus Kita Ganti Kita Setiap Hari Harus Tetap Seperti Itu Teman Teman Dan Uang Belakang Uang Belakang Bagaimana Untuk Cara Penyimpanannya Untuk Uang Belakang Kalau Saat Ini Saya Benar Benar Tidak Menabung Untuk Uang Simpanan Pribadi Saya Teman Teman Ini Belakang Real Dikarenakan Saya Mikirnya Seperti Ini Saja Untuk Pengeluaran Satu Bulan Saya Ini Listrik Berserta Lain 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 Sudah Tidak Usah Saya Jelaskan Karena Ini Menurut Saya Sedikit Peripat Itu Kurang Lebih 4 Juta Setengah Per Satu Bulan Saya Mengeluarkan Kisaran 4 Juta Setengah Di Kondisi Seperti Ini Alhamdulillah Saya Masih Bisa Teman Teman Bahkan Saya Pernah Mengalami Pengeluaran Itu Di Atas Rata Rata Teman Benar Benar Pengeluarannya Itu Besar Dan Alhamdulillah Dari Warung Sumbago Ini Sedikit Sedikit Pengeluaran Habis Sedikit Sedikit Bisa Stok Barang Sedikit Sedikit Bisa Memutarkan Uang Untuk Melola Warung Alhamdulillah Jadi Masih Bisa Berjalan Sampai Sekarang Teman Teman Dan Mungkin Cukup Sekian Untuk Sharing Kali Ini Dan Untuk Kak Isawati Mudah Mudahan Sedikit Jelas Penjelasan Dari Saya Atau Jawaban Dari Saya Mudah 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 Bisa Sedikit Diterima Untuk Teman Teman Semua Ini Sekedar Sharing Saja Ya Teman Teman Ini Menurut Pengalaman Pribadi Saya Yang Saya Alami Disini Yang Saya Jalanin Disini Jadi Untuk Teman Teman Semua Bisa Menilailah Seperti Apa Gambaran Dari Saya Untuk Mengelola Warung Sumbago Ini Ini Dari Tahun 2009 Benar Benar Real Dari Tahun 2009 Saya Buka Pokot Disini Di Cipete Ini Sebelumnya Dulu Ikut Saudara Teman Teman Saya Kurang Lebih 4 Sampai 5 Tahunan Saya Ikut Saudara Ada Rezeki Alhamdulillah Bisa Buka Sendiri Dan Buka Sendiri Itu Pun Dengan Modal Juga Masih Minjem Sama Kakak Sama Saudara Jadi Belum Pure Atau 100% Berdiri Sendiri Belum Teman Teman Kita Masih Dibantu Banyak Dibantulah Tentunya Sama Saudara Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Saja Untuk Sharing Kali Ini Disambung Di Lain Waktu Jangan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Thank you Tidak Tidak Tidak